Di sini gue akan share satu cara berpikir yang bikin lo beda dari 99% cowok modern yang ada di sekitar lo. Kuncinya simple, namanya sifat maskulin. Yang wajib lo tau, cowok-cowok modern zaman sekarang sebagian besar pola pikirnya feminin banget. Pola pikir ini muncul karena mereka udah terlalu dimanjakan sama kenyamanan, media modern, dan hal-hal yang serba instan. Cowok maskulin makin sedikit, padahal lo harus tau, kalau sifat maskulin itu adalah yang jadi kunci kesuksesan pria-pria terhebat dalam sejarah umat manusia. Oke, jadi lo udah paham, ada sifat maskulin dan ada sifat feminin. Sifat feminin didominasi dengan keinginan untuk merasakan sesuatu. Arahnya lebih ke emosi, feeling, perasaan, dan mood. Sifat maskulin, ciri-ciri utamanya adalah keinginan untuk mencapai sesuatu. Arahnya ke logika, target, prestasi, dan pencapaian. Sifat maskulin dan feminin ini saling melengkapi. Secara settingan awal, dari penciptaan kodrat manusia, cewek lebih dominan sifat feminin dan cowok lebih dominan sifat maskulinnya. Jadi bisa saling melengkapi, indah, dan harmonis. Sayangnya, kebanyakan cowok sekarang, saat mau melakukan apapun, jauh lebih dominan sifat feminin dari maskulinnya. Makanya, lo liat, makin banyak cowok yang menye-menye, lembek, gampang galau, overthinking, jadi budak nafsu, dan mudinya ngalah-ngalahin cewek. Contoh nyatanya gini, banyak cowok yang lebih suka mager, nanggur di rumah karena ketika ngelakuin itu, mereka merasa nyaman. Banyak cowok yang menyerah sama kecanduan, ada BOKEP, COLI, main video game berlebihan, konsumsi alkohol, karena itu bikin mereka merasakan kenikmatan instan. Banyak cowok yang rela jadi badut buat wanita, jadi sim di medsos maupun di dunia nyata, rela di friendzone, karena mereka pengen merasakan dicintai dan diperhatikan, atau merasa takut ditinggalkan gebetannya. Banyak juga cowok yang nggak bisa nabung, duitnya selalu habis buat hidup hedon berkedok healing, jadi konsumtif. Ini juga karena mereka pengen merasakan kepuasan sesaat. Paham ya, bro? Kalau lo ngelakuin sesuatu, tujuan utama lo adalah buat merasakan. Itu artinya, sifat maskulin lo kalah sama energi feminin dalam diri lo. Yang fitrahnya melakukan sesuatu untuk merasakan, itu cewek, bro. Pengen merasa dicintai, merasa dilindungi, merasa dibuat nyaman, merasa didengarkan, dan sebagainya. Karena cewek memang punya energi feminin yang lebih dominan. Sebagai cowok, lo bukannya nggak boleh merasakan, bukannya nggak boleh pakai perasaan sama sekali. Sesekali boleh aja, tapi dalam banyak hal, pastikan sifat maskulin lo lebih dominan. Caranya gimana? Setiap mau melakukan sesuatu, jangan cuma berpikir mau merasakan, tapi berpikirlah juga untuk mencapai sesuatu. Saat lo makan, bukan sekedar buat merasakan enak di lidah, tapi lo punya tujuan buat mengisi tubuh dengan bahan bakar yang sehat. Makanya, lo mengutamakan gizi daripada rasa makanan. Saat lo healing, berwisata, atau main game, lo lakukan itu bukan cuma buat sekedar merasa senang, tapi tujuannya buat istirahat. Biar setelah healing, lo bisa lanjut kerja lagi dengan lebih semangat. Jadi saat healing, lo nggak akan kelamaan, nggak boros uang dan waktu, plus nggak akan lupa dunia. Saat lo mau menjalin hubungan sama cewek, mau BDKT, lo lakukan itu bukan cuma buat merasa disintai, disayangi, dan diperhatikan, tapi lo punya tujuan, menjalin hubungan sama cewek buat mendewasakan diri, atau bahkan sekalian serius, buat membangun keluarga di masa depan. Jadi pacaran nggak main-main, nggak pakai bucin-bucinan dan drama-dramaan yang menghancurkan produktivitas lo dalam berkarya. Kesimpulannya lo pasti udah paham ya bro, kalau mau jadi cowok maskulin, selalu sadari, kalau lo wajib punya tujuan atas aktivitas yang mau lo lakuin. Apalagi kalau aktivitas itu menuntut tanggung jawab besar, menyita banyak waktu, uang, atau perhatian. Kalau udah kini, wajib banget lo punya tujuan. Dan lo lihat sendirikan di sekeliling lo, di antara teman-teman lo, cowok yang punya tujuan hidup jelas, pasti jumlahnya lebih sedikit, daripada cowok yang hidupnya nggak jelas, cuma ngejar kesenangan dan nongkrong-nongkrong. Cowok maskulin itu punya tujuan hidup, cowok maskulin itu punya rencana hidup, punya agenda. Cowok maskulin itu tiap hari maju bertempur buat mencapai target-target dalam hidupnya. Dan secara kodrat, cowok maskulin itu selalu terlihat lebih menarik di hadapan wanita, terlihat spesial dibandingkan cowok-cowok yang menyemenye. Cowok maskulin dianggap bisa memimpin dan jadi pelengkap buat cewek yang sifatnya dominan feminin. Jadi mulai sekarang, tiap kali mau ngelakuin sesuatu, tanya ke diri lo sendiri bro, apa tujuan gue melakukan hal ini? Salam hoi veliumen, semangat bro.